Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peserta didik yang saya banggakan Hari ini kita akan belajar tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru 1. Menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada kedua orang tua A. Pengertian hormat dan patuh Hormat dan patuh kepada kedua orang tua berarti menghargai, ta'zim, dan khidmat kepada kedua orang tua Hormat dan patuh dapat diartikan berbakti Berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban anak terhadap kedua orang tua B. Dalil perintah hormat kepada kedua orang tua Allah memerintahkan setiap anak agar berbakti kepada kedua orang tua Quran Surat Al-Isra ayat 23 Perintah untuk rendah hati dan mendoakan orang tua Quran Surat Al-Isra ayat 23 Berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan kebaikan paling utama Hadis riwayat Muslim Hormat dan patuh terhadap kedua orang tua merupakan kewajiban kedua setelah beribadah kepada Allah Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Hormat dan patuh kepada ibu lebih diutamakan Hadis riwayat Bukhari C. Sebab manusia hormat dan patuh kepada kedua orang tua Orang tua menjadi sebab adanya anak Orang tua telah memberikan kasih sayang tanpa batas Orang tua telah mengasuh anak sejak lahir hingga dewasa Secara sabar dan ikhlas Orang tua telah memberikan bekal kehidupan terbaik D. Tata cara menghormati orang tua Senantiasa berbuat baik dan hormat kepada orang tua Mengikuti keinginan dan saran orang tua Membantu kedua orang tua Mendoakan kedua orang tua Menjaga dan merawat orang tua Menziarai kedua orang tua yang telah meninggal Dan melunasi hutang orang tua E. Etika kepada orang tua menurut Imam Al-Ghazali Mendengarkan pembicaraan orang tua Melaksanakan perintah orang tua Tidak berjalan di depan orang tua Tidak mengeraskan suara ketika berbicara dengan orang tua Menjawab dan segera datang terhadap panggilan kedua orang tua Berusaha maksimal untuk menyenangkan hati orang tua Menudukan badan jika lewat di depan orang tua Tidak mengungkit kebaikan kita kepada kedua orang tua Tidak memandang orang tua dengan mata membelala F. Hikmah hormat dan patuh terhadap orang tua Hormat dan patuh kepada kedua orang tua Merupakan amalan yang utama Sama perbuatan mendapat ridho Allah Karena orang tua meridhoi Menghilangkan segala bentuk kesulitan yang sedang dialami Dimudahkan Diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur Dapat menjadikan masuk surga 2. Menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada guru A. Pengertian hormat dan patuh kepada guru Hormat dan patuh kepada guru Sikap memuliakan dan taatim kepada guru Guru memiliki jasa Yaitu mendidik dengan penuh kasih sayang dan penuh keikhlasan B. Dalil perintah hormat dan patuh kepada guru Kedudukan guru sama dengan kedudukan ayah Hadis riwayat Seorang murid mendoakan kebaikan seorang guru Hadis riwayat Bukhari C. Sebab-sebab murid harus menghormati guru Guru telah memberikan ilmu pengetahuan secara ikhlas Guru telah memberikan bekal yang sangat berharga yaitu ilmu Guru menjadikan murid diangkat derajatnya oleh Allah Karena ilmu dan imannya D. Cara murid menghormati guru Memuliakannya Mendatangi tempat belajar dengan ikhlas dan penuh semangat Mendatangi tempat belajar dengan rapi Memperhatikan guru saat guru menjelaskan Bertanya kepada guru dengan cara yang baik dan sopan Hormat kepada guru mengikuti pendapatnya dan petunjuknya Memberi salam terlebih dahulu Memandang guru dengan keagungan Dan meyakini bahwa guru memiliki derajat kesempurnaan Mematuhi hak-hak yang harus diberikan guru Dan tidak melupakan jasa-jasanya Bersikap sabar jika menghadapi seorang guru Yang memiliki perangai kasar dan keras Duduk dengan sopan Tenang dan merendahkan diri dan hormat di hadapan guru Ketika menghadap guru Hendaklah dengan kondisi badan dan pakaian yang bersih Tidak bercanda di depan guru Tidak menanyakan masalah lain di tengah majelis guru Tidak menanyakan masalah ketika guru sedang di tengah jalan Tidak menghentikan langkah guru ketika guru sedang berjalan Tidak berburuk sangka kepada guru Tidak mendahului guru ketika berjalan Tidak memotong pembicaraan guru Berkata jujur kepada guru Menyempatkan diri bersilaturahim kepada guru Dan Mengingat jasa-jasa guru dan terus mendoakan kebaikan untuk guru E. Hikmah hormat dan patuh terhadap guru Yaitu Memperoleh berbagai keuntungan Ilmu yang berkah dan bermanfaat Mudah dalam menerima pelajaran Menjadikan ilmu bermanfaat Untuk masa depan menjadikan sebab termasuk kelompok manusia yang diangkat derajatnya 3. Kaitan antara ketauhidan beribadah Dengan hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru Sesuai dengan Quran Surat Al-Isra ayat 23 Dan hadis terkait A. Kaitan antara ketauhidan beribadah Dengan hormat dan patuh kepada kedua orang tua Yaitu Tidak berbuat syirik kepada Allah Berbuat baik kepada orang tua Menanggung kehidupan orang tua jika usia lanjut Dan Darangan membenta orang tua B. Kaitan antara ketauhidan beribadah dengan hormat dan patuh kepada guru Yaitu Mendorong manusia selalu beramal solih Bersungguh-sungguh dalam beramal baik Ikhlas dan istiqomah Selalu menghormati guru dalam segala kondisi Demikianlah pembelajaran kita hari ini Semoga kita dapat berbakti kepada orang tua dan guru Amin amin ya rabbal alamin Akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!